Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali ini saya akan memasang software aktif di mobil nissan grand livina ini tapi pemasangan yang saya akan lakukan ini sebenarnya sama saja dengan pemasangan ke mobil-mobil lainnya dan super aktif yang jenis lainnya juga ini sebenarnya software saya rakit sendiri tapi power kitnya ini power kit yang saya beli di toko listrik dan disini untuk power kitnya ini ada yang rem 12 volt atau positif dan 12 volt yang negatif ada RCA in atau lain in atau audio innya LR kemudian sini ada untuk mengatur volume dan frekuensi bassnya kemudian disini ada untuk crossover sub bass dan power amp dan disini ada tombol powernya disini ada screen 10 Ampar nah untuk pemasangannya saya memerlukan bahan-bahan seperti tentunya kabel ya kabel power kabel khusus untuk power yang bisa menyalurkan arus besar disini saya gunakan yang 12 AWG atau 4 mm serabut yang seperti ini bisa gunakan yang 8 AWG atau 4 AWG 12 AWG yang minimal ya tapi sebaiknya yang gunakan 12 AWG kalau 8 AWG itu terlalu berlebihan penggunaannya karena power ini pun tidak mengkonsumsi daya yang sampai 1000 Watt ya dia hanya mengkonsumsi daya sebesar 350 Watt tapi itu tergantung dari spekernya juga kemudian saya membutuhkan screen tabung yang seperti ini yang biasa digunakan untuk audio mobil bisa menggunakan screen tancap tapi lebih bagusnya yang screen tabung seperti ini ini saya gunakan 40 Ampar bisa saya menggunakan 60 Ampar tapi rekomendasi yang 40 Ampar ya kemudian kabel RCA karena saya punya kabel RCA yang 1,5 meter yang 5 meter kehabisan stok kemudian yang 1,5 meternya saya punya tiga saya sambungkan ke semuanya menggunakan saya gunakan penyambung kabel RCA seperti ini jadi total tiga nya itu 4,5 meter sebenarnya yang 5 meter aja ya tapi karena saya punya 1,5 meter maka saya gabung semuanya menggunakan dengan penyambung kabel RCA yang seperti ini jadi totalnya 4,5 meter kemudian di sini kabel serabut kecil yang 2,2 mm untuk kabel remote nya nanti ke power ini panjangnya itu 5 meter dan ini kabel powernya juga 5 meter kemudian ini ada kabel yang sama dengan kabel yang warna merah ini untuk powernya tapi untuk yang negatifnya nanti ini untuk positif yang langsung ngambilnya tuh ke kepala aki dan untuk negatifnya saya ambil nanti ke masa bodi mobil jadi tidak perlu langsung ambil ke kepala aki ya terlalu jauh yang untuk negatifnya kemudian sini saya menggunakan skon Y untuk pengambilannya atau penyambungannya nanti ke power di sini tidak menggunakan ini juga tidak apa-apa ya sambungkan saja ke sini tapi lebih bagusnya menggunakan skon kemudian skon bulat untuk ke kepala aki nanti lalu ada beberapa selongsong bakar kalau tidak ada selongsong bakar bisa menggunakan isolasi biasa Oke jadi ini adalah bahan-bahan yang saya butuhkan kemudian kabel ini saya akan silipkan dulu kabel power yang merah ini saya akan silipkan ke sana sampai menuju ke ruang mesin ke kepala aki sama halnya dengan kabel ini untuk kabel remote-nya nanti saya silipkan ke sini sampai menuju ke head unit lalu kabel RCA saya silipkan juga sama dengan halnya kabel untuk remote-nya sampai ke head unit lalu kabel yang hitam ini ke masa bodi mobil nanti saya akan cari baut yang menyatu atau tertancap ke masa bodi mobil kemudian ini skeringnya nanti saya letakkan di ruang mesin juga oke saya silipkan dulu kabelnya jadi disini untuk kabel power positifnya kemudian kabel RCA nya dan kabel untuk remote-nya sudah saya silipkan di lantai mobilnya disini saya silipkan dari sini yang kabel kabel RCA itu langsung menuju ke head unit sama kabel remote-nya kabel powernya yang merah itu saya tujukan ke ruang mesin saya silipkan dari sini yang awalnya dari sana silipkan ke sini ke sini kemudian saya silipkan lagi ke sini yang remote dan RCA nya ke head unit menuju ke head unit ini dia kabelnya ini yang kabel biru untuk remote-nya kemudian kabel RCA nya ini kabel RCA nya ini nanti saya sambung ke head unit kemudian untuk kabel remote-nya ini saya sambung ke kabel antena kontrol amplifier atau bisa ke kabel ACC pada head unit itu tergantung ya biasanya di head unit itu ada untuk kontrol menyalakan power amplifier air tambahan ini frame head unitnya sudah saya lepas kemudian head unitnya juga saya lepas di body head unit ini ada petunjuk untuk kabel-kabelnya yang kabelnya itu auto antena output warna biru disini blue berarti dia yang seperti ini kabelnya nah ini dia warna biru ini adalah untuk kontrol amplifier atau kabel kabel yang disatukan ke remote power kemudian untuk kabel RCA ini saya sambung ke audio out pada head unit biasanya disini ada untuk subwoofer nah ini dia untuk subwoofer yang ini ini dia yang warna biru ini tapi hanya satu atau single RCA nya saya ambil saja disini yang yang RCA RCA line out ini karena dua soket RCA ya makanya saya sambung saja disini atau bisa sambung ke subwoofernya sini tapi cuma satu saya ambil di line out RCA nya saja yang disini untuk audio out L dan R ini bagian rear belakang yang satunya lagi bagian depan yang ini tapi saya ambil bagian yang belakang saja untuk remote-nya nanti ini saya ambil ke warna biru ini disini tadi kemudian RCA nya saya ambil di rear line out audio out R dan L kemudian tadi yang kabel power itu saya silipkan juga disini tapi dia langsung ke ruang mesin ini dia tadi dari sana saya silipkan melalui karet yang dari firewall kemudian ini tadi ujungnya nanti sebelum saya sambung ke kepala aki yang positif saya sambungkan skring tadi ya sebelum kabelnya saya sambung ke positif aki dan head unit saya sambung dulu di subwoofernya selamat menikmati 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 kabel positif selamat menikmati 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 kabel powernya sudah rambut kekipeland positif sebelum itu sambungkan kering tabung ini dan pastikan kalau penyambungan itu hati-hati yang sampai besar pembuka menggunakan kunci ini mengenai masa body mobil ataupun negatif pada aki pemasangan sudah selesai sekarang kita uji bagaimana hasilnya Oke sekarang saya akan coba uji dan ini sudah menyala mesinnya saya akan coba nyalakan musiknya sudah menyala ya sebesarkan Oke terasa terasa basnya ya jadi pada basnya ada pengaturannya juga di sini settingnya bisa diatur sesuai selera Oke sobat mungkin begitu saja video saya kali ini tentang pemasangan subwoofer aktif semoga video ini bermanfaat jangan lupa bagi sobat yang belum subscribe channelnya Pozan Project kreatif saya menuntut subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips trik info dan tutorialnya kepada sobat jangan lupa juga untuk like video ini komentar di bawah apabila ada pertanyaannya sampai jumpa di video berikutnya see you next time sinas iya you you Terima kasih telah menonton!